Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahillazhi anzalassakinata fi kulubil mu'minin Ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh La nabiya ba'da amma ba'd Faqal Allah ta'ala fi القرآن الكريم Ba'da a'udhu billahi min ashshaytanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayuhal ladhina amanu kutiba alaikumussiyam Kama kutiba ala ladhina min kabalikum la'alakum tattakun Wa qala a'idhan A'udhu billahi min ashshaytanirrajim Udu'uni astajiba lakum sadakallahul azim Kaum muslimin dan kaum muslimat Yang dirahmati ala Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Dan lubuk hati yang paling dalam Marlah kita bersyukur atas kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala Atas limpahan rahmat Karunia mukfirah hidayah yang Allah berikan kepada kita Apapun yang kita rasakan hari ini Bagaimanapun kondisi kita hari ini Tetap kita basahi lisan kita Untuk mengucapkan kalimatu syukri alhamdulillah Mudah-mudahan dengan bersyukur Allah senyantiasa menambah nikmatnya kepada kita Dan salat berani salam Tak lupa pula kita sampaikan kepada pemimpin di atas pemimpin Panglima di atas panglima Ya'ni habibana Wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam Pemimpin besar umat Islam Yang sangat disegani oleh lawan maupun kawan Walaupun Rasulullah sudah meninggalkan kita beberapa abad yang lalu Tetapi Nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam Masih terngiang di telinga kita Tentunya dengan harapan Kita mendapatkan syafaat dari beliau Di akhirat kelak Karena nanti Pintu surga Tak akan dibuka Kecuali yang pertama masuk adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Oleh karena itu Di dalam kehidupan kita ini Marilah kita memperbanyak salat kepada beliau Biqawli Allahumma Salli ala Muhammad wa ala alih Muhammad Kaum muslimin dan kaum muslimat Dimana pun berada Salah satunya Ibadah yang dianjurkan Di dalam bulan suci Ramadhan ini adalah At-du'au ila Allah Yaitu Berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala At-du'au silahul mu'min Doa adalah senjata orang-orang yang beriman Dan doa adalah ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Al-hayatu ma'allah Kehidupan ini Tak luput yang namanya Pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala Kita beribadah Atas izin Allah Kita bekerja atas izin Allah Dan kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah teguhkan diri kita Allah kuatkan iman kita Sehingga kita senantiasa Berjalan di atas dunia ini Di jalan yang lurus Yang diredoai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karena itu kaum muslimin dan kaum muslimat yang berbahagia Kata Doktor Aid Al-Qarni At-dunya kasira Walakinnal ghaya kasira Dunia ini sangatlah singkat Dunia ini sangatlah sementara Tetapi keinginan sangatlah banyak sekali Maka ketika keinginan itu Kita raih dengan doa Kita tuntun dengan doa kepada Allah Allah akan sangat Allah sukai Karena semakin banyak kita minta kepada Allah Semakin sering kita mengadu kepada Allah Ya Allah, Ya Rab Allah akan sayang, akan cinta kepada kita Berbeda halnya Ketika kita sering meminta kepada makhluk Sering meminta mengadu kepada manusia Manusia akan bosan menengok kita Tetapi beda halnya kaum muslimin Ketika kita minta kepada Allah Berdoa kepada Allah Allah semakin sayang kepada kita Bahkan Ini untuk kita semua Hati-hatilah Berbicara Karena ucapan kita ini adalah doa Dulu Ketika Syekh Sudes Di masa kecilnya Beliau anaknya sangat aktif sekali Suatu ketika Ketika ibundanya Ingin menghidangkan jamuan kepada Tamunya Tau-tau Ketika itu Syekh Sudes Dari luar rumah Membawa pasir Membawa batu Ketika masuk rumah Syekh Sudes itu menaburkan makanan Menaburkan batu dan pasir itu di makanan Yang sudah dihidangkan oleh ibunya Ketika itu ibunya marah Tetapi Apa yang keluar Dari mulut Ibu Syekh Sudes tersebut Ketika itu Ibu Syekh Sudes mengatakan kepada Syekh Sudes Beliau marah Ia tetap marah Tetapi ketika itu Ucapan beliau yang keluar Nah Wahai anakku Wahai ananda Semoga kelak nanti Engkau menjadi imam masal haram Apa yang terjadi hari ini Kau muslim ini Kau muslim ini Masya Allah Doa Yang tadi Marah Marah Tetapi Karena diucapkan dengan kata yang positif Kata-kata yang baik Apa Kenyataannya hari ini Masya Allah Hari ini Syekh Sudes Betul-betul menjadi Imam masal haram hari ini Makanya hati-hati Dengan pembicaraan kita Kau muslim ini Kau muslimat Karena Ucapan kita adalah Merupakan doa kepada Allah Akan didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kau muslim ini Kau muslimat Dimana pun berada Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Supaya Doa kita ini cepat terkabul Supaya Doa ini cepat diijabah oleh Allah Kita ingin setiap doa Yang kita panjatkan kepada Allah Allah Kabulkan doa kita Karena harapan kita Sangatlah banyak sekali Maka yang pertama sekali Yang harus kita Lakukan adalah Sebelum berdoa Kita puji Allah Kemudian kita bersolat Kepada Rasulullah S.A.W Ini merupakan adab Jangankan kepada Allah Kepada manusia pun Ketika dipuji senang Dan Allah pun seperti itu Maka ini yang pertama Kau muslimin Yang kedua yang mesti kita lakukan Sebelum berdoa adalah Kita Yakin betul Doa yang kita minta kepada Allah InsyaAllah Allah ijabah Kita minta kepada Allah Kita yakin apa yang kita minta kepada Allah InsyaAllah Allah ijabah Karena hakikatnya Doa yang kita minta kepada Allah Allah kabulkan Apakah Doa itu nanti Ijabatullah Mubasyarah Apakah nanti Allah Langsung ijabah Seketika Di atas dunia ini Ataupun nanti Allah ijabah Yudakhirullah Yawmal kiyamah Apakah nanti Allah Kabulkan ketika nanti Di akhirat Dan yang ketiga Apakah nanti Doa yang kita panyatkan kepada Allah Bisa jadi nanti Menghalangi kita dari Bahaya Bahaya Menghalangi kita dari Musibah yang akan melanda kita Kemudian yang ketiga Kita mesti sebelum berdoa Kau muslimin Kita mesti memilih Waktu-waktu mustahjab Dalam berdoa Pernah suatu ketika Rasulullah ditanya Kapan waktunya Supaya doa itu Diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dijawab oleh Rasulullah Setelah Ba'da Salatul faridah Setelah Solat fardu Kita berdoa kepada Allah Jangan kita cepat-cepat Meninggalkan masjid Doa kepada Allah Doa adalah senjata orang-orang yang beriman Kita butuh pertolongan Allah Makanya setelah sulat fardu Kita berdikir kepada Allah Kita angkat tangan kita Berbunajat kepada Allah Minta semuanya Baik urusan dunia Allah mudah Baik nanti di akhirat Jauh ke depan Kita ingin Masuk ke dalam surganya Allah Dan kita bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian Waktu mustajab juga Di sepertiga malam Jangan habiskan malam-malam kita Untuk tidur sampai subuh tidak Tetapi Di pertiga malam itu Kita bangun Kita curhat kepada Allah Makanya Imam Hassan al-Basri pernah ditanya Kenapa orang yang sering kiamulail Kenapa orang yang sering tahajud Mukanya berseri Berseri-seri Bercahaya Karena Hamba Allah Yang bangun di tengah malam Bermunajat kepada Allah Allah akan memberikan Secerca cahayanya Kepadanya Masya Allah kau muslimin Dan yang terakhir Yang mesti kita lakukan Setelah kita berdoa kepada Allah Jauhilah diri kita Dari Semua perbuatan-perbuatan maksiat Karena dosa yang kita lakukan Akan menghalangi Akan menjadi hijab Benteng Doa kita Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ketika kita sudah berdoa Betul-betul Kita jaga dari kita Untuk melakukan Semua kemaksiatan-kemaksiatan Mudah-mudahan Allah ridu dengan semua Amal kita Semoga Kita jadikan Kehidupan kita ini Iaitu kehidupan yang terbaik Untuk Allah Subhanahu wa ta'ala Yang benda dari Allah Subhanahu wa ta'ala Yang salah dari Saya pribadi Akuluku lihada Wa astagfirullah Liwalakum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu Altyazı M.K.